Pembangunan pelabuhan di Seluke Kabupaten Rembang diperkirakan menjadi skala prioritas pemerintah. Namun pihak ketiga menjadi kendala dalam pembangunan proyek tersebut. Rapat kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi 5 DPR RI bersama dengan Pemkap Rembang bertujuan untuk menunjukkan proyek prioritas yang akan dilaksanakan ke depan. Rapat yang digelar di Polos Hotel pada hari Kamis 19 November 2021 tersebut membahas tujuh poin proyek prioritas di Kabupaten Rembang. Setelah menurut penjelasan Bupati Rembang Abdul Hafidz, pembangunan tersebut sudah pernah dilakukan pada tahun 2010. Akan tetapi banyak kendala yang akhirnya membuat proyek besar tersebut mangkrak. Pembangunan yang sempat mangkrak tersebut diharap dapat kembali dilaksanakan setelah Komisi 5 DPR RI mendengar presentasi Bupati. Bupati Rembang mengatakan ingin segera merealisasikan pelabuhan tersebut sebab pelabuhan sudah mulai digunakan. Rencananya pelabuhan tersebut akan menjadi pelabuhan pengumpul sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dari Rembang, Estinur Aziza Mitrapos melaporkan.